Pemerintah meresmikan penggunaan rumah sakit umum daerah untuk isolasi COVID-19 di Biak Numfor, Papua. Resmian tersebut dilakukan oleh Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Doni Munardo, di Biak Numfor, Papua pada Kamis 8 Oktober 2020 siang. Bupati Bia, Heri Aryo Naab mengungkapkan, dengan dirismikannya, RSUD tersebut sangat membantu masyarakat Biak Numfor dalam menghadapi pandemi COVID-19. Hal itu disebutkan Heri, karena saat ini di Biak, kasus COVID-19 sedang meningkat, sehingga dibutuhkan rumah sakit yang bisa segera menangani masyarakat yang terinfeksi COVID-19. RSUD yang diresmikan berkapasitas 50 pasien, di mana 10 di antaranya untuk pasien yang membutuhkan perawatan khusus. Rencananya, RSUD akan melayani masyarakat di Pulau Biak dan daerah sekitarnya seperti Pulau Japen. Dengan perawatan yang lebih cepat, diharapkan warga yang terinfeksi bisa cepat ditangani. Sementara itu, Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Doni Menardu, mengatakan, pembangunan RSUD tersebut merupakan tindakan pemerintah untuk masyarakat Biak Numfor. Doni mengatakan, masyarakat Biak Numfor membutuhkan rumah sakit yang layak termasuk untuk penanganan COVID-19. Seluruh anggaran sebesar Rp43 miliar untuk pembangunan rumah sakit berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Namun, dalam pelaksanaannya, dibantu oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Badan Usaha Milik Negara, yakni PT Adikarya sebagai kontraktor. Ruang isolasi COVID-19 di RSUD Biak Numfor pada Kamis 8 Oktober 2020 merawat 24 pasien, di mana 2 pasien positif, 4 pasien melakukan kontak erat, dan sisanya terkonfirmasi positif COVID-19. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!